Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaitina muhammad wa ala alai syaitina muhammad berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pempukan tanaman sabi langgang 58 ini kondisinya teman-teman masih tetap kekurangan air karena sampai saat ini belum ada hujan sama sekali tapi Alhamdulillah untuk bunga dan buahnya sama sekali tidak terjadi kerontokan ini saya melakukan pempukannya di jam 3 sore teman-teman Alhamdulillah kondisi bunga-bunganya juga tidak ada yang rontok ini sudah mulai muncul buah-buahnya pun di buah pertama juga masih nempel ini buah pertama kemudian buah kedua ini juga pasti nempel semua Alhamdulillah walaupun ini sangat kekurangan air kondisi tanamannya teman-teman sangat kekurangan air sekali tidak bisa melakukan penyiraman mudah-mudahan segera ada kiriman hujan sehingga tanaman sabi ini tidak sampai terjadi mati karena kekurangan air tapi Alhamdulillah ini buah-buahnya sangat besar-besar semua sama sekali untuk buahnya tidak terjadi masalah itu buah-buahnya buahnya juga sangat besar-besar sekali jadi ini pempukannya pun juga dosisnya sangat sedikit sekali karena takutnya nanti akan terjadi kelayuan mudah-mudahan nanti pas bergantian musim berhujan tidak terjadi layuan tapi nanti akan saya kasih tip-tip agar tanaman sabi dikala perpindahan swaca tidak sampai layu oke teman-teman saya akan melakukan peracikan bubuknya apa saja yang saya pergunakan untuk pembukan kali ini jika seandainya video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe mudah-mudahan video-video yang kami berikan bermanfaat penghubungan kali ini teman-teman pertama yang saya pergunakan adalah NPK 1616 kemudian yang kedua adalah kalha yang ketiga adalah asam humat power soil dan untuk dosisnya ini saya menggunakan satu bungkus NPK nanti saya bagi menjadi 6 jeligen ataupun 120 liter air kalau tidak gini saja 5 jeligen ukuran 20 liter air teman-teman jadi nanti ini untuk 5 jeligen berarti 20 liter air dosisnya 200 gram kemudian asam humatnya untuk 100 liter air saya menggunakan sekitar 15 sendok jadi 20 liter airnya saya menggunakan 3 sendok makan satu dua tiga empat lima enam enam tujuh enam 10 jadi satu sedikitnya 2 sendok makan saja cukup kalahnya juga sama 20 liter airnya 2 sendok makan jadi ini 10 sendok makan untuk 100 liter 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini baru diaduk temen ini mempermudah ngantiknya saja ini beban batang juga selamat menikmati selamat menikmati ini temen-temen tanaman cabai langkeng 58 buah-buahnya juga sudah mulai merah lagi ini sangat kekurangan air sekali ini buru buahnya masih banyak juga temen-temen walaupun sama sekali sangat kering sekali tanahnya kemudian tanaman cabainya di sebelah sininya temen-temen ini juga kekurangan air tapi mau bagaimana lagi yang terpenting masih tetap dirawat temen-temen ini kondisi tanamannya tinggi buah yang pertama juga sudah buah yang pertama sudah merah temen-temen ini banyak buahnya memang daunnya ini sangat rimbun sekali figur tanamannya juga tinggi ini kondisi tanaman cabainya di lahan baru tapi buah-buahnya juga banyak karena di kurangan air jadi masalahnya hanya kekurangan air saja rumpukannya seperti biasa di lubang yang di tengah-tengah seperti ini di kira-kira saja jadi satu lubang ini untuk dua tanaman karena menggunakan pupuk nvk jadi ini tetap secara kami melakukan perawatan tanaman cabai langgeng 5-8 oke teman-teman bukan sampai disini dulu mohon maaf jika ada salah-salah data mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh